Manager site Kampung Cairanca Upas, Argo Wibowo, memaparkan alasan pihaknya memberikan izin pada kegiatan mototrail di Kampung Cairanca Upas. Ia menyebut, secara administrasi pihak penyelenggara telah memenuhi semua perizinan yang diisyaratkan untuk 700 peserta. Argo menyebut pihaknya menganggap panitia penyelenggara sudah profesional menggelar kegiatan mototrail. Namun dalam acara, peserta kegiatan tersebut nyatanya membeludak hingga 1.600 orang. Ia mengaku kecolongan lantaran fakta di lapangan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan itu melebihi jumlah yang tertera dalam perizinan. Makanya kami pun dengan setelah pentad itu yang masuk baru 700 pun kami menyangka panitia akan sangat-sangat profesional Pak ya. Karena perizinannya sudah pembeli. Kalau awalnya panitia itu menyampaikan ke saya dengan bahasa estimasi Pak. Dengan bahasa estimasi, cuma waktu hari Jumat terakhir kemarin mengobrol dengan saya, dengan Pak Asper, dengan LMD juga. Itu menyampaikan yang sudah masuk ke panitia itu sekitar 700 orang Pak. Ada kenyataannya hampir 1.600 orang peserta Pak yang masuk ke jalur. Argo mengatakan pihak Raja Upah sebelumnya telah menggelar kegiatan serupa sebanyak tiga kali. Namun tak pernah terkendala. Untuk itu, langkah-langkah pencegahan telah dibuat untuk antisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Meski kisiru yang terjadi akibat kelalaian panitia, Argo menyebut pihaknya beserta masyarakat dan pengelola lainnya ikut mengevakuasi peserta beserta motornya yang menumpuk di jalur hutan Raja Upas. Argo mengatakan pihaknya memilih untuk tidak melaporkan kejadian itu ke kepolisian dan memilih untuk memikirkan bagaimana langkah selanjutnya agar hal serupa tak terjadi lagi. Sebelumnya, video memperlihatkan seorang pria yang murka karena sebagian lahan di kawasan Raja Upas yang ditanami bunga Edelweiserawa rusak akibat kegiatan motor trail viral di media sosial. Edelweiserawa merupakan tanaman endemik yang hanya ada di dua lokasi di Indonesia, yaitu Raja Upas dan Ciharus. Kini, lahan savana Edelweiserawa yang rusak itu telah ditanami kembali seluas 3 hektare. Terima kasih telah menonton!